Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Langit dipenuhi dengan raungan, dan pertempuran sengit seperti biasa. Seperti yang dikatakan leluhur Tianzong, hanya masalah waktu sebelum kekalahan Tong Xuan. Dia dengan kekuatan bertarung yang hebat, di depan Ye Chen, dipukuli tanpa kekuatan untuk berdiri. Saat ini, langit telah ditutupi dengan lapisan kerudung berdarah. Dua tokoh berdarah masih bertempur. Seorang leluhur dan murid seperti musuh yang tak ada habisnya terus bertempur. Dalam raungan, Tong Xuan dikalahkan oleh Ye Chen, dan sosok berdarah jatuh dari langit, yang sangat mempesona. Boom! Di bawah pengawasan yang waspada, tubuh Tong Xuan jatuh dengan keras. Tong Xuan terluka terlalu banyak, berlumuran darah, darah yang tak terhitung jumlahnya, satu lengan robek dalam pertempuran, kepalanya patah, dan dia telah kehilangan bentuk manusianya. Ini mungkin saat terburuk yang dia rasakan sejak dia berlatih jalan sebagai kultifator. Ye Chen menang. Sorakan para murid, segera gembira, mengguncang bumi. Dia, Ye Chen bahkan mengalahkan leluhurnya. Mereka yang ditahan di penjara bawah tanah Heng Yue sepertinya bisa melihat pemandangan di luar. Melihat adegan berdarah, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat, karena mereka tahu bahwa kekalahan Tong Xuan, para tahanan tidak memiliki kesempatan untuk berbalik lagi, dan konsekuensinya juga bisa dibayangkan. Aku menyesal. Menyesal menjadi musuh Ye Chen. Pada saat ini, orang-orang seperti King Yang, Zhao Zijing, Kong Chao, Zhuo Qiuming, dan Jiang Hao, sampai sekarang mereka mengerti apa yang benar-benar disesali. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yin Ziping, yang terkuci oleh rantai di monumen batu, menggeram histeris seperti anjing gila, dan wajahnya sedikit terdistorsi. Kekuatan Ye Chen membuatnya tidak dapat diterima, dan kekalahan Tong Xuan membuatnya tidak dapat diterima, karena harapan terakhirnya juga hancur, dan dia tahu bahwa menunggunya tidak akan ada habisnya. Boom! Dalam gelombang yang mengejutkan, Ye Chen turun dari langit, meski begitu berat sehingga bumi dihancurkan dengan menginjaknya. Ye Chen juga terluka, tetapi pada saat pertempuran dengan Yin Ziping, ini bukan apa-apa. Ye Chen memiliki tubuh sombong dari tubuh suci kaisar kuno dan memiliki ketahanan sombong, memungkinkan dia untuk mengabaikan bekas luka di tubuhnya. Tong Xuan, kamu kalah! Ye Chen memandang Tong Xuan dengan tenang, dan kata-katanya datar. Aku benar! Aku benar! Dengan semua perhatian, Tong Xuan bangkit, menggigil, menggeram histeris. Sampai saat itu, dia tidak mau mengakui bahwa dia salah. Kamu benar! Kamu benar! Kata Ye Chen ringan. Tapi kamu benar atau salah? Apa hubungannya dengan kita? Siapa yang peduli dengan benar atau salah? Di mana ini benar atau salah? Kualifikasi seperti apa yang Anda miliki hari ini untuk membahas masalah ini denganku, Anda, yang pernah berdiri tegak, telah memikirkan hari ini. Kata-kata Ye Chen membuat Tong Xuan menggeram lagi, dan seluruh hati meledak, dan dia berbaring telentang. Saat hidup dan mati berlalu, dia tersenyum sedikit sedih. Sekali waktu, bagaimana mungkin Tong Xuan tidak tahu kekejaman Yin Ziping, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Chen lebih cocok untuk menjadi ketua sekte dibanding Yin Ziping, dan bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa keterlaluannya dia. Namun, Tong Xuan tahu dia salah, tetapi tidak mau mengakuinya, karena dia adalah leluhur Hang Yue, dia pikir dia tidak akan salah dan para tetua lain tidak akan memberontak. Hari ini, Tong Xuan menderita hasil yang buruk. Dia tinggi di atasnya, dan pengkhianatannya telah pergi. Tidak ada yang bisa menyakitinya sampai mati, akhir hidupnya. Di kuburan yang tertutup rumput liar, itu berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana aku bisa menghadapi untuk melihat leluhur Hang Yue di alam sana? Sebelum cahaya matanya padam, ada sentuhan ejekan diri di sudut mulutnya, tetapi penyesalannya datang sedikit terlambat. Pada saat ini, angin dingin bersiul, dan membawa kesedihan, perubahan, dan kelelahan. Yang disebut raja yang kalah sangat kejam, dan yang kalah ditakdirkan untuk berakhir dengan menyedihkan. Melihat Tong Xuan memejamkan mata, yang dingtian menghela nafas, dan masih ada rasa sakit di matanya. Meskipun mereka membenci Tong Xuan, bagaimanapun juga, Tong Xuan adalah seorang guru di masa lalu. Sampai saat ini, yang dingtian dan yang lainnya semua ingat adegan di mana Hang Yue pertama kali dibawa, betapa naifnya mereka saat itu, dan bagaimana mereka berpikir untuk berdiri di sisi yang berlawanan dengan guru mereka. Sambil menghela nafas lagi, yang dingtian menggerakkan langkahnya dan mengambil tubuh Tong Xuan. Bahkan jika yang dingtian membencinya, yang dingtian akan memberinya tempat makam peristirahat, yang layak. Bunuh! 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 Segera, teriakan dan jeritan berturut-turut terdengar, dan sosok gelombang murid di sekte Hang Yue langsung pergi ke Yin Ziping. Tidak! 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 Mata ketakutan Yin Ziping menjadi pucat dan tubuhnya menggigil. Apa yang kau perbuat? Selalu harus membayar kembali. Si Ae Yun dan mengangkat pedang pembunuh muncul, tidak ada yang akan memiliki belas kasihan pada saat ini, hutang darah untuk dibayar dengan darah, bagaimana menghibur mayat hidup yang mati di tanganmu. Apa? Yin Ziping tenggelam dalam jeritan kesedihan, dan darahnya mengalir, yang menodai nama semua korban yang diukir di prasasti itu. Akhir dari sebuah drama besar sangat populer. Di sini, Ye Chen telah mencapai gerbang penjara bawah tanah sekte Hang Yue dengan pedang, dan ekspresinya suram, tanpa fluktuasi emosional sedikitpun. Ye Chen Ketika Ye Chen hendak memasuki ruang bawah tanah, Chu Ling Er melangkah maju dan meraihnya, seolah-olah dia tahu apa yang akan Ye Chen lakukan, seperti yang Ding Tian dan leluhur Tian Zhong juga memandang Ye. Chen, aku di sini untuk membunuh. Ye Chen berkata dengan ringan, dan kemudian Ye Chen berjalan ke penjara bawah tanah sekte Hang Yue. Maafkan kami, maafkan kami. Melihat Ye Chen masuk dengan pedangnya, King Yang dan Zhao Zijing. Meskipun mereka tahu ini adalah pekerjaan yang tidak berguna, mereka masih memegangnya. Secerca harapan, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, Ye Chen datang perlahan, dan langkahnya sangat stabil. Ye Chen tidak pernah mendengar tentang permintaan King Yang, dan beberapa terus melambaikan pedang pembunuh di tangannya. Pada saat ini, Ye Chen berdarah dingin daripada orang lain. Di belakangnya ada serangkaian jejak kaki berlumuran darah. Setiap kali dia memegang pedang, sejumlah besar orang jatuh ke genangan darah. Bahkan jika dia mati, matanya masih penuh ketakutan. Apa yang kalian perbuat, selalu harus membayar kembali. Suara Ye Chen bertahan di penjara bawah tanah. Sementara tangan berlumuran darah. Ah! Di penjara bawah tanah, ada jeritan dan jeritan ratapan, dan semua orang mendengar kedinginan, seperti penjara bawah tanah seperti neraka yang tak berujung. Yang dingtian mereka menghela nafas lagi. Ini adalah kekejaman perebutan kekuasaan dengan darah, penuh darah. Tidak tahu kapan jeritan itu mati. Dalam sorotan, Ye Chen berjalan keluar dari istana bawah tanah, memegang pedang yang meneteskan darah di tangannya, dan Ye Chen berlumuran darah di sekujur tubuhnya, seolah-olah Ye Chen adalah asura penuh darah yang keluar dari neraka. Entah bagaimana, melihat Ye Chen dalam bentuk ini, semua orang di ruangan itu entah kenapa mengembangkan rasa takut. Mengambil alih sekte Heng Yue, dengan kematian orang-orang Tong Xuan, orang-orang Yin Ziping dan Qing Yang, berakhir. Sekte Heng Yue telah diambil alih, dan semuanya harus kembali ke jalurnya. Seperti yang dingtian dan Dao Xuan, mereka mulai memulihkan ketertiban dan stabilitas Heng Yue sebelumnya, dan semuanya berjalan dengan tertib. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di puncak-puncak giyok, Ye Chen berdiri diam di sana, menatap langit berbintang di utara, dengan kelembutan di matanya, Chusuan, Heng Yue telah aku ambil kembali, dapatkah guru melihatnya? Tiba-tiba Chuling Er muncul di sampingnya, memegang lengannya, memeluk Ye Chen, dan dia berbisik, apakah kamu merindukan kakakku? Iya, Ye Chen tersenyum, tersenyum sedikit lelah dan perubahan. Sekali waktu, untuk beberapa saat, Ye Chen tidak bisa membantu, tetapi ingin bergegas ke utara, untuk menemukan Chusuan Er, tapi ah. Ye Chen tahu bahwa, sebagai penguasa Yan Huang dan ketua sekte Heng Yue, tidak punya waktu sama sekali. Kekuatan kuat dari dinasti pembunuh, klan hantu, klan darah, dan klan sihir semuanya telah lahir kembali, dan mereka semua ada. Ye Chen perlu mengumpulkan kekuatan dalam rencana dan menyatukan selatan dalam perhitungan untuk menghadapi perubahan ini yang disebabkan oleh kekuatan yang kuat kapan saja. Aku mengerti. Chuling Er berbisik dan menatap langit berbintang di utara. Setelah mengalami hidup dan mati, dia bisa melihat, mungkin pergi ke utara untuk menemukan saudara perempuannya, tetapi Chuling Er juga tahu bahwa pertempuran yang menentukan di selatan dapat pecah kapan saja. Ye Chen membutuhkannya dan pasukan Yan Huang lainnya. Yang disebut perang terlalu kejam. Meskipun kekuatannya kecil, terkadang dia mungkin dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan perang ini. Karena itu, jika itu Ye Chen atau Chuling Er, mereka ingin menyatukan selatan dalam waktu sesingkat mungkin. Sampai mereka memiliki modal melawan kekuatan kuno, mereka dapat pergi ke utara tanpa beban. Tiba-tiba Chuling Er tertidur di pelukan Ye Chen. Ye Chen dengan lembut mengangkat tangannya, dan menawarkan kekuatan lembut untuk mengirim Chuling Er ke kamar tidur. Dan Ye Chen masih menatap langit berbintang utara. Segera, Yang Ding Tian datang. Saya telah melihat Paman. Ye Chen memberi hormat dengan hormat. Panggil saja aku guru, Yang Ding Tian tersenyum, dan menyerahkan sesuatu kepada Ye Chen, dan tertawa, gereja presbiterian dan penatua agung telah berlalu sepenuhnya, kamu akan menjadi ketua sekte Heng Yue. Paman, ayo kita lakukan. Kata Ye Chen buru-buru. Yang Ding Tian melambaikan tangan dan tersenyum. Kita semua sudah tua. Data rancu hari ini sudah ada di waktumu. Kami sebagai orang tua kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tetapi, itu saja. Yang Ding Tian langsung menyela kata-kata Ye Chen, menepuk bahu Ye Chen dengan lembut, dan tersenyum, besiaplah. Besok adalah upacara pengangkatanmu sebagai ketua sekte Heng Yue. Jadi, Ye Chen lebih hormat daripada kepatuhan. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam, merasa bahunya agak berat lagi, tiba-tiba. Aku memikirkan adik seperguruan Cu Suan. Di sini, Yang Ding Tian menyesap anggur, seperti Ye Chen, memalingkan muka ke langit berbintang di utara. Paman, ada beberapa hal yang aku tidak mengerti sebelumnya, sekarang aku mengerti. Ye Chen menatap langit berbintang dan berkata datar. Dengan beberapa tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab untuk itu, tetapi tanggung jawab lebih besar dari dunia. Yang Ding Tian berkata, kamu lebih menakjubkan dari yang aku kira. Keajaiban semacam ini tidak mengacu pada kekuatan, tetapi pada keadaan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Yang Ding Tian tersenyum lembut, ini bukan kemuliaan, tetapi tanggung jawab menjaga hidupmu. Ye Chen terdiam, tapi matanya tidak meninggalkan langit berbintang di utara. Ye Chen bukan seorang kaisar, tetapi memikul tanggung jawab. Tanggung jawab ini ditakdirkan untuk membuatnya tanpa sadar, dan ditakdirkan untuk mencegahnya mencari cu suan er. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi, keduanya minum dengan tenang. Tiba-tiba, Ye Chen, yang minum dengan tenang, sedikit mengernyit, lalu mengangkat wajahnya tanpa sadar, dan menatap langit berbintang. Siapa yang melihat ini, dengan bisikan, mata roda abadi perlahan terbuka, menatap langit berbintang, karena di detik sebelumnya, Ye Chen sepertinya melihat sepasang mata yang kuat, mengintip dataran cu, Ye Chen bahkan bisa merasakan keserakahan dan haus darah di mata itu. Apa yang kamu bicarakan? Yang Ding Tian, yang masih minum, mendengar gumamannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Paman, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Ye Chen masih menatap langit berbintang, entah bagaimana, melihat langit saat ini, hatinya bergetar, itu adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Apa sesuatu yang aneh? Yang Ding Tian mengangkat alis dan melirik langit berbintang. Tidak ada yang istimewa ditemukan, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin aku salah merasakannya. Ye Chen tersenyum, tetapi tersenyum, darah hitam mengalir keluar dari sudut mata kirinya, dan meluncur ke pipinya. Melihat ini, Yang Ding Tian tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Ye Chen dengan cemas, Ye Chen kamu kenapa? Hanya cedera kecil. Ye Chen dengan lembut menyeka darah di wajahnya, tersenyum sangat bebas. Kamu terlalu lelah, istirahatlah yang baik. Yang Ding Tian menepuk bahu Ye Chen dengan ringan istirahatlah. Mahkotamu besok untukmu. Berbicara, Yang Ding Tian telah bangkit dan berjalan menuruni gunung, tetapi alisnya turun selangkah demi selangkah, berkerut lebih dalam, karena dia tahu bahwa Ye Chen menyembunyikan sesuatu darinya. Adapun apa, dia tidak tahu. Setelah Yang Ding Tian pergi, Ye Chen dengan keras menutupi mata kirinya, karena darah mata kiri roda abadi masih mengalir, dan terus meluap di sepanjang celah di antara jari-jari. Penampilannya sangat menyakitkan, dan Ye Chen merasa seperti jarum baja menusuk seluruh tubuhnya, dan dengungan Shen Hai membuatnya sedikit tidak sadarkan diri dalam sekejap, dan Ye Chen bahkan tidak bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Ye Chen mengerang, dan seluruh tubuh pingsan di bawah batu. Malam menjadi sunyi dan mengerikan pada saat ini. Di bawah langit bintang-bintang, seorang pria berbaju hitam dengan topeng di wajahnya berdiri di atas gunung, seperti monumen yang tidak akan pernah jatuh. Dia sangat aneh, nyata dan fantasi. Dia juga menatap langit berbintang meskipun topeng menutupi wajahnya, samar-samar dia bisa melihat warna rasa sakit di matanya. Dengan sedikit kebingungan, perubahan, dan kelelahan. Dia tidak tahu kapan dia mengangkat telapak tangannya tanpa sadar, menutupi mata kanannya, dan di bawah sinar bulan cahaya bintang, dia bahkan bisa melihat darah hitam mengalir di antara jari-jarinya. Lihat apa yang harus kamu lihat, jangan lihat apa yang seharusnya tidak kamu lihat. Sepertinya ada suara gemerisik di langit dan bumi. Suaranya sangat tua, tetapi penuh dengan drama. Ia pria ini yang berdarah mata kanannya sama seperti Ye Chen berdarah di mata kirinya. Bisa disimpulkan orang ini juga pemilik mata kanan roda abadi. Gak pemilik mata kanan roda abadi.